Man United dan Tottenham dekati Wonderkit Juventus, lepraksasa Liga Inggris. Manchester United dan Tottenham dikabarkan mulai incar Wonderkit Juventus. Manchester United dan Tottenham Hotspur dikonfirmasi telah melakukan pendekatan baru-baru ini terkait potensi transfer Wonderkit Juventus, Dean Hussen. Pemain berusia 18 tahun berbakat ini telah menikmati musim sebagai pemain pinjaman di AS Roma. Dean Hussen sekarang tampaknya tidak kekurangan peminat dari tempat lain saat main dekat dengan jendela transfer musim panas. Dean Hussen tampaknya memiliki masa depan yang cerah membuat besar melakukan pendekatan untuk mendapatkannya jasanya. United bisa saja mendatangkan back muda top untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah menua. Sementara Tottenham mungkin juga bisa melanjutkan strategi mereka baru-baru ini untuk mendatangkan pemain-pemain yang masih memiliki tahun-tahun terbaiknya. Berbicara secara eksklusif kepada caw topside baru-baru ini untuk kolom daily briefing, pakar transfer ternama Fabrizio Romano menjelaskan bahwa untuk saat ini Juventus sangat menginginkan Dean Hussen dalam rencana mereka untuk musim depan. Pencetak gol fantastis untuk Roma pada akhir pekan lalu. Dean Hussen akan kembali ke Juventus pada musim panas ketika masa pinjamannya di Roma berakhir dan rencananya ia akan memulai pramusim di Juve. Juga belum ada rencana untuk meminjamkannya lagi. Mereka juga memperpanjang kontraknya sebelum masa peminjamannya di Roma. Jadi ada rencana yang sangat jelas untuknya. Ujar Romano, hal ini tentunya akan menyulitkan Manchester United dan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan wonderkid Juventus itu. Namun sekali lagi, Premier League juga memiliki kekuatan finansial yang cukup besar dibandingkan dengan banyak liga-liga Eropa lainnya. Menarik untuk ditunggu apakah Juve bersedia atau tidak melepas sang baik jika mendatapatkan tawaran yang fantastis. Chelsea terdepan untuk rekrut penyerang RB Leipzig, klub raksasa Liga Inggris. Chelsea dikabarkan tertarik datangkan penyerang RB Leipzig di musim panas. Chelsea dikonfirmasi berada dalam posisi terdepan untuk mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Tim Tol, Chelsea ingin memperkuat lini serang mereka menjelang musim depan 2024 per 25. Striker RB Leipzig berusia 20 tahun tersebut adalah seorang bintang yang sedang naik daun. Dan The Blues siap untuk mengajukan tawaran besar untuk mendaratkannya. Mereka telah mendapatkan dorongan karena Sesko juga tertarik untuk pindah ke Inggris. Sesko bergabung dengan klub Bundesliga tersebut pada bursa transfer musim panas lalu dari Red Bull Salzburg. Ia telah berkembang sangat baik sejak kepindahannya dan pemain asal Slovenia itu telah mencetak 11 gol dalam 30 penampilannya di musim ini. Penyerang berusia 20 tahun ini telah menampilkan performa yang mengesankan, yang menghasilkan banyak ketertarikan atas jasanya dari seluruh Eropa. The Blues telah menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sejak Todd Bully membeli klub pada musim panas 2022. Terlepas dari investasi sebesar itu ke dalam squad, lini depan mereka tetap menjadi masalah utama. Chelsea melakukan investasi besar di lini serang di musim panas tahun lalu dengan merekrut Nikolas Jackson dan Christopher Nkunku ke dalam squad mereka. Sayangnya, keduanya belum dapat tampil dengan baik dan Jackson kesulitan untuk tampil meyakinkan. Sedangkan Nkunku kesulitan untuk tetap fit. Sebagai hasilnya, The Blues sekali lagi bersedia untuk memasuki pasar untuk mencari seorang penyerang baru. Sebelumnya Chelsea menunda mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim dingin lalu, karena menghindari aturan FFP. Mereka harus menjual beberapa pemain mereka terlebih dahulu agar Chelsea dapat mendatangkan penyerang baru di musim panas nanti. Liverpool dapat kabar baik untuk penyerang Juventus, klub raksasa Liga Inggris. Liverpool dikabarkan dapat berita menarik dari Italia untuk penyerang Juventus. Beredar kabar bahwa Liverpool mendapatkan kabar menarik dari Italia terkait situasi Federico Ciesa di Juventus. Ciesa termasuk salah satu penyerang top di Italia saat ini. Jadi tak heran jika ia kemudian mendapat perhatian dari klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah Liverpool. The Reds bahkan pernah dikabarkan ingin merekrut Ciesa di bursa transfer yang sudah berlalu. Musim 2023 per 24 ini, Juventus belum tampil sesuai yang diinginkan fansnya, karena masih Miliano Allegri suka bermain pragmatis. Meski demikian, Juventus sering mendapat hasil-hasil positif, dan mereka kini berpeluang besar meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Agar mereka tetap menjaga level penampilannya meski bermain di Eropa, Juventus berusaha memperkuat skuadnya. Oleh karena itulah mereka berusaha mendatangkan gelandang boloknya, Lewis Ferguson di musim panas nanti. Rumor ini dilansir oleh Gazeta dello Sport. Namun laporan itu menyebut Juventus tak bisa begitu saja mendatangkan Ferguson di musim panas nanti. Juventus harus melego pemainnya lebih dahulu. Dan Bianconeri kemudian disebut siap berpisah dengan dua pemainnya. Mereka adalah Federico Ciesa dan Matthias Saul di musim panas nanti. Dan untuk Ciesa, kontraknya berakhir pada tahun 2025 mendatang. Juve sebenarnya berharap Ciesa bertahan sampai 2026. Namun kabarnya Bianconeri siap berpisah dengan penyerang lincah itu. Juventus bersedia melepas sangat penyerang jika ada klub lain yang menawar minimal 40 juta euro saja di musim panas nanti. Laporan itu juga menyebut bahwa Juventus memiliki target lain selain Lewis Ferguson setelah menjual Ciesa. Kabarnya mereka juga mengincar gelandang Atalanta. Teun Coop Mainers, yang juga disebut diincar oleh Liverpool di musim panas akan mendatang. Munchen mulai dekati bintang AC Milan, klub raksasa Jerman. Bayer Munchen dikabarkan mulai tertarik dan mendekati bintang AC Milan. Bayer Munchen dilaporkan telah mulai menjajaki kepindahan Theo Hernandez, seorang bintang yang tidak ingin dijual AC Milan di bursa transfer musim panas. Karena AC Milan masih membutuhkan jasa sangbek untuk menjaga kedalaman lini belakang mereka. Penjualan Sandro Tonali ke Newcastle musim panas lalu menunjukkan jika Rossoneri tidak mau berpisah dengan pemain kuncinya dengan harga murah. Hal yang mungkin terjadi pada Theo Hernandez di musim panas nanti karena beberapa klub mulai memantaunya. Theo tampil sebagai back kiri dan back tengah di musim ini. Ia tampil gemilang baik saat menyerang maupun bertahan. Ia telah mencetak 4 gol dan memberikan 9 asis dalam 33 penampilan di semua kompetisi musim ini membuat sangbek dilirik Bayer Munchen. Kabar dari pakar transfer Daniele Longo, bahwa Bayer Munich telah menghubungi agen Theo untuk menjajaki kepindahannya dalam beberapa hari terakhir. AC Milan sendiri saat ini sedang berusaha untuk mengikat Theo dalam kontrak jangka panjang yang baru. Milan juga dikabarkan suntuk meningkatkan gaji totalnya yang mencapai 4,5 juta euro. Kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2026, setelah terakhir kali diperpanjang dua tahun lalu. Namun hingga kini proses negosiasi berjalan cukup lambat. Jika kesepakatan baru tidak tercapai sebelum musim panas, ada kemungkinan AC Milan akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Nantinya, uang hasil penjualan mantan pemain Real Madrid tersebut akan digunakan Milan membiayai aktivitas transfer mereka. Bayer Munchen juga dikabarkan siap membayar berapapun untuk mendapatkan tanda tangan sangbek. Menarik untuk ditunggu perkembangan dari transfer dek. Apakah sang bintang bersedia memperpanjang kontrak atau tertarik dengan tawaran Bayer Munchen? Terima kasih telah menonton!